Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Setelah 11 tahun menikah, Ruben resmi menggugat cerai Wenda pada 9 Juni 2024 melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Sejak awal Mei 2024 lalu, keretakan rumah tangga mereka ramai dibicarakan, namun kuasa hukum Wenda dan Ruben masih menutupi dan enggan berkomentar. Ruben dan Wenda pernah saling melengkapi selama 11 tahun masa pernikahan mereka. Bahkan, saat mampir ke kantor Kapan Lagi Medio 2018 silam, Wenda memuji sang suami sebagai sosok ayah yang melindungi anak-anaknya. Ruben juga dipuji Wenda sebagai sosok suami yang selalu meluangkan waktu untuk quality time, di tengah kesibukannya yang padat. Ayah yang sayang keluarga, yang pastinya tanggung jawab, terus protektor banget. Kalau sibuk banget, untungnya Bensui itu tiap kali udah selesai kerja, pasti pulang. Jadi emang dia bener-bener manfaatin waktu buat keluarga. Kayak ntar ada jeda 1 jam atau 2 jam, itu kita makan dulu. Kalau emang dia nggak sempat, dia ada meeting. Karena kan dia emang ada bisnisnya juga gitu. Dia ada meeting, it's okay gitu. Tapi kalau meeting yang kadang bisa bareng-bareng, ya dia ajak juga. Dan kalau misalnya emang aku lagi disini, ya aku ikut. Kalau emang lagi kerja juga, ya kadang nggak bisa ikut gitu. Ya pintar-pintar kayak kita sih. Cuman kan kalau misalnya dia pulang, tengah malam juga kadang dia suka nggak enak bangunin aku gitu. Kadang kan kita mau nunggu-nungguin pun kita ketiduran ya. Itu capek banget. Tapi apa ya, ya abis itu ya ngobrol. Itu quality time kayak gitu, itu udah cukup sih. Yang penting ada quality time, jaga komunikasi, dan kan sekarang teknologi udah canggih. Bisa video call, nggak harus dengan jalan-jalan. Karena kan ya suami kerja juga buat menghidupi keluarga gitu. Jadi ya aku being realistik. Sayangnya, Winda seolah tak mau lagi membicarakan rumah tangganya dengan Ruben pada pertengahan Mei lalu, dan memilih meninggalkan lokasi konferensi pers saat pertanyaan soal Ruben muncul dari media. Si, mungkin langkah ini udah didiskusikan dulu sih dengan Pak Ruben, dan sikap dia untuk yang kali ini gimana? Biasanya kan beliau langsung... Ya biasanya Pak Ruben sendiri yang langsung menanggapi gitu. Nah terkait yang apa yang disampaikan Pak Ruben ya, R.O ya, itu nanti bisa pajakkan aja langsung ke R.O-nya ya. Nah soalnya takutnya malah jadi salah bicara, silakan lain lagi. Bang, tapi kan ini awal mula pemicu ini besar kan gara-gara perihal hubungan rumah tangganya Cik Wenda sama Ruben gitu. Mungkin tadi dibilang juga semua informasinya hoax kan. Bisa lanjut ini soalnya anak aku tadi udah telfon, minta dijemput banget. Jadi terkait masalah rumah tangga, boleh silakan, Wenda? Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.